Selamat datang di Rai Channel, jangan lupa subscribe, like dan komen berita terkini. Amar Zoni membayar kepercayaan Leo Sutanto yang memberinya kesempatan kedua. Ketika tersandung kasus narkoba Juli tahun lalu, tak sedikit yang memprediksi karir acting Amar bakal tamat. Ternyata tidak. Oleh bos sinemar, Leo Sutanto, Amar diberikan kesempatan kedua untuk kembali memperkuat cerita Anak Langit yang sepanjang tahun lalu kalah bersaing dengan sinetron dunia terbalik, jodoh wasiat bapak, dan siapa takut jatuh cinta. Pak Leo sosok yang luar biasa. Ketika saya terkena kasus, dia selalu memberikan dukungan kepada saya agar bisa melewati ujian. Sekarang Pak Leo mau menerima saya lagi dengan tangan terbuka selama saya tidak mengulangi kesalahan kemarin, ujar Amar dalam wawancara empat mata di kawasan Cibubur, Jakarta Timur, selasa 30 Januari lalu. Tawaran Leo tidak langsung diiakan oleh kekasih Ranti Maria ini. Ia beralasan, saya ingin menguruskan badan dulu. Maklum selama lima bulan saya enggak olahraga. Hari yang ditunggu tiba. Setelah menerima ajakan syuting lagi dari Leo, Amar akhirnya memulai syuting hari pertama, 7 Januari lalu. Di Anak Langit, Amar memerankan Ali, yang memiliki kemiripan wajah dengan Ali yang dilakonkannya sebelum terjerat kasus narkoba. Kehadiran Amar di Anak Langit disambut antusias baik oleh penggemar maupun penonton setia Anak Langit. Ali masih belum jelas apakah tiba-tiba nanti menjadi Al yang sebenarnya atau akan berdiri sendiri. Soalnya wajah dan karakter Ali memang mirip banget sama Al. Anak Langit memang banyak kejutan dan susah ditebak, bilang pendukung sinetron 7 manusia harimau itu. Demi membayar kepercayaan yang telah diberikan, kakak pesinetron Aditya Zoni ini bertekad memberikan yang terbaik dan membuktikan eksistensi karir aktingnya kepada halayak. Sebagai publik figur saya sudah mengecewakan banyak orang, lewat Anak Langit, saya mau menunjukkan kalau bisa kembali menghibur mereka sekaligus memberikan contoh yang baik. Cowok berdarah Minang ini berharap. Siapa sangka, kemunculan Amar mampu mendonggara Anak Langit ke puncak Reading? Saya bersyukur, Anak Langit Reading 1, setidaknya penonton masih menginginkan saya kembali lagi, ucap Amar Meni. Terima kasih.